Halo guys, balik lagi di Epic Level Box Film-film action dengan sosok superhero di dalamnya Tentu saja menjadi salah satu genre film yang paling banyak dicari Tidak hanya menampilkan aksi-aksi heroik Berbagai scene pertarungan ala superhero dijamin akan sangat memanjakan mata Nah, buat kalian yang sedang mencari Dari rekomendasi film terbaru dengan sosok manusia berkekuatan super di dalamnya Khusus di video kali ini, Epic Level Box sudah merangkum 8 film action superhero terbaru Yang tayang di tahun 2023 Apa saja ke-8 film itu? Berikut daftarnya untuk kalian 1. Sezem Fury of the Gods Tayang di bulan Maret tahun 2023 Film ini adalah sekuel dari film Sezem yang sebelumnya pernah tayang di tahun 2019 Kembali menampilkan seorang anak remaja bernama Billy Batson Yang akan berubah menjadi manusia berkekuatan super ketika mengucapkan kata Sezem Dipenuhi berbagai macam scene pertarungan epic khas dewa Film yang satu ini wajib buat kalian tonton 2. Ant-Man and the Wasp Quantumania Film berikutnya ini menjadi film pembuka fase 5 MCU di tahun 2023 Kembali menampilkan Scott Lang dan Hope Van Dyne sebagai Ant-Man and the Wasp Patualangan mereka kini berlanjut bersama dengan orang tua Hope Yaitu Dr. Hank Pym dan juga istrinya Janet Van Dyne dalam menjelajahi alam kuantum Semuanya berawal ketika sebuah kesalahan terjadi Sebuah alat yang disebut dapat menjadi alat komunikasi dengan makhluk-makhluk lain di dimensi kuantum Justru mengisap semuanya ke dalamnya Tidak hanya terjebak dan harus mencari cara agar bisa kembali ke dunia asalnya Ant-Man juga kini harus menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya Menampilkan kuantum realm dengan berbagai macam hal aneh di dalamnya Film ini juga tidak boleh kalian lewatkan loh 3. Guardian of the Galaxy Vol. 3 Berada di daftar ketiga film action superhero terbaru yang juga tayang di tahun 2023 Setelah sukses dengan dua film sebelumnya yang rilis di tahun 2014 dan 2017 Petualangan Star-Lord dan kawan-kawannya akhirnya berlanjut di film ketiganya ini Tapi petualangan mereka kini sepertinya harus berada di situasi yang sangat sulit Dari trailer yang telah diperlihatkan, para anggota Guardian of the Galaxy kini harus menghadapi ancaman yang sangat besar Yaitu kemunculan super villain yang bernama High Evolutionary Dapatkah mereka bertahan? Tonton film ini ya 4. The Flash Film solo superhero tercepat dari semesta di sini juga sepertinya wajib ada di daftar tonton kalian Meskipun sempat mengalami beberapa kali penundaan Film ini akhirnya akan tayang di pertengahan tahun 2023 Secara garis besar, di film ini nanti akan menceritakan petualangan Barry Allen yang kembali ke masa lalu Untuk menyelamatkan ibunya Namun upaya Barry Allen tersebut justru menimbulkan kekacauan antar universe Dan berpengaruh terhadap keberadaan superhero-superhero DC lainnya Karena mengambil konsep multiverse, film ini tentu saja akan menghadirkan banyak kejutan Seperti kemunculan beberapa versi Batman di dalam satu film 5. Blue Beetle Mungkin bagi sebagian orang, karakter superhero dari semesta DC ini tidak begitu populer Tapi ternyata film ini juga menjadi salah satu proyek ambisius DC di tahun 2023 Blue Beetle adalah sosok superhero yang ibaratnya adalah gabungan antara Iron Man dan Venom Kekuatan utama Blue Beetle terdapat pada sebuah armor bersenjata yang terbuat dari alien Scarab yang mampu digunakan untuk bertahan Armor ini sangat kuat dan dapat melindungi sang superhero dari beragam serangan Selain itu, baju ini juga bisa melakukan serangan variatif seperti serangan sonic, ledakan energi, dan masih banyak lagi Kendati begitu, sejatinya Scarab ini hidup dan dapat berkomunikasi dengan penggunanya Sepertinya menarik nih, jangan lupa masukkan di daftar tonton kalian ya 6. Legend of the White Dragon Direncanakan juga tayang di tahun 2023 Meskipun film ini bukan proyek resmi Power Rangers Tapi film ini cukup menyita perhatian Mengambil latar cerita setelah kehancuran total sebuah kota Para pahlawan atau sekelompok pejuang yang mirip dengan Power Rangers Akhirnya dipersalahkan dan mulai diburu satu persatu Namun ketika kejahatan kembali, pahlawan ini mau tidak mau harus bersatu dan menggunakan kekuatan mereka kembali Berbeda dengan kisah Power Rangers, film Legend of the White Dragon ini ditampilkan dengan sedikit lebih dewasa 7. Aquaman 2 Berbeda dengan film pertamanya, di mana kisahnya hanya berfokus pada sosok Arthur sebagai Aquaman yang ingin membuktikan diri sebagai penguasa Atlantis Nah, di film keduanya ini, musuh lamanya yaitu Black Manta akan muncul kembali dan membuat Atlantis diambang kehancuran Seperti apa kisah lengkapnya? Film ini tayang 17 Maret tahun 2023 ini 8. The Marvels Dan juga menjadi film penutup di video kali ini Menjadi salah satu film yang juga tergabung dalam MCU Phase 5 yang mulai di tahun 2023 Film ini merupakan sekuel dari Captain Marvel yang sebelumnya pernah tayang di tahun 2019 Dan juga menjadi kelanjutan langsung dari serial Miss Marvel yang sebelumnya tayang pada pertengahan tahun 2022 Dalam teaser resmi yang sudah terlihat, kita bisa melihat Monica Rambe dengan baju astronotnya yang sedang berada di Subur Space Station bersama dengan Nick Fury Namun, ketika hendak melakukan perjalanan, sosok yang berada dalam baju astronot tersebut kini adalah Kamala Khan Hal ini tentunya sama persis seperti apa yang terjadi antara Kamala dan Carol Danvers pada post-credit serial Miss Marvel Nah, film The Marvels pun akan berfokus pada kisah ketiganya dalam mencari penyebab fenomena ini dan bagaimana cara mengatasinya Well, itulah film action superhero terbaru yang tayang di tahun 2023 Menurut kalian, mana nih kira-kira yang paling seru buat ditonton? Tuliskan di komentar guys Terima kasih sudah menonton video ini See you the next video Bye Bye